Sampai jumpa di video selanjutnya. Melalui sebuah toko suku cadang sepeda motor, tim Ops Nalsat Narkoba Poresta Mataram langsung bergerak cepat, mengeridiki dan melakukan penangkapan. Sampai di lokasi Keluran Mandalika, kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, tim Ops Nalsat Narkoba Poresta Mataram langsung mengerbek sebuah toko yang menjual suku cadang sepeda motor. Alhasil tim Ops Nalsat Narkoba Poresta Mataram berhasil menangkap seorang bandar sabu bernama Lui Wijaya, 46 tahun. Bersama tiga orang anak buahnya berinisial SU 45 tahun dan Joni 52 tahun. Dari hasil penggeledahan, tim Ops Nalsat mendapatkan barang bukti sabu seberat 21 gram yang disembunyikan di dalam tas. Berdasarkan informasi pelaku, menjual sabu dengan kedok menjual perlengkapan suku cadang sepeda motor agar tak dicurigai polisi. Polisi kemudian melakukan pengembangan kekomplotan yang berada tidak jauh dari tempat penggel. Polisi kemudian melakukan pengembangan kembangan ke depan. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Vivo Y-12S Vivo Y-12S Vivo Y-12S Ada yang disini Coba kes Hei, kita dulu kamu Dari sini kamu Dari sini 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 Ya 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 Eh Jadi mana soalnya Mebel, Pak Mebel mana? Ya Di rumah Masa 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 Belak Di lokasi kedua ini tim Opsenal Satnarkoba Poresta Mataram berhasil mengamankan 8 orang yang merupakan komplotan dari pelaku utama bernama Lui Wijaya. Namun dari penangkapan TKP kedua, polisi sudah menemukan barang bukti sabu. Baik, jadi selamat sore. Ini tempatnya di daerah Apikai, wilayah Sandubaya, Mandalika. Kami berhasil mengamankan Kami berhasil mengamankan Kedua pelaku dalam hal ini Yang memang untuk barang bukti berupa sabu nanti akan kami timbang di kantor. Bahwasanya ini pengembangan sudah kami laksanakan sekitar 3 bulan. Jadi kami sudah selidiki memang yang bersangkutan di sinyalnya memperjualberikan barang narkotika jenis sabu. Alhasil hari ini sudah kami amankan Tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Sekira pukul 17.00 Wittang. Untuk barang bukti dan pengembangan akan kami laksanakan untuk kami timbang di sini. Ini kan penjual suku cadang. Betul. Ada dugaan bahwa ini komoplaser ya? Tepat sekali. Karena memang pengakuan secara lisan tadi yang bersangkutan Selain memperjualberikan suku cadang Pencarian bermotor roda 2 yang bersangkutan banyak yang kami amankan juga. Bahwasanya di sini dengan alasan membeli peralatan untuk tipe sepeda motor ternyata yang bersangkutan membeli sabu. Para pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolres Tamataram. Guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan di jurat pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman maksimal 20 Tahun Penjara.